assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan gua zikri tuto yang selalu membahas tutorial tutorial di video kali ini gua membuat tutorial cara pembuatan membran kajon atau depannya kajon yang terbuat dari triplex mica sebelum masuk ke video langsung saja klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari zikri tuto, kalau sudah langsung saja masuk ke video ini pertama-tama kita potong dulu membran untuk depan kajonnya ya teman-teman kita potong dulu ukuran ini tergantung berapa panjang dan lebar kajonnya kita kita potong dulu potongnya itu harus rapi ya teman-teman misalnya kalau tidak rapi ya hasilnya juga juga jelek gitu kita potong ini ini aku pakai triplex mica teman-teman yang buat papan tulis gitu yang tebal yang tebal yang tebal yang tebal kalau sudah selesai kalau sudah selesai ini jadi sekarang kita pakai mika juga ini kalau disini namanya ini buat depanannya buat dilapisin sama triplex mica yang satu lagi tadi ini ini triplex mica yang ada motifnya teman-teman ada motifnya dan nanti akan ditempelkan dan nanti akan ditempelkan ke triplex mica yang satu lagi dengan lem kambing lem banting juga bisa ini sudah dikasih lem ya teman ini dikasih lem ini dikasih lem kita rapiin juga ya teman-teman kita rapiin juga ya teman-teman seperti seperti inilah hasilnya teman-teman kita rapiin juga ya teman-teman kita ada rapi dah melekat dengan baik dengan kuat jadi kita langsung pasang aja ke kajunya ini hasilnya teman-teman ya kita sekarang kita proses pemasangan ke kajennya pertama kita por dulu kita por dulu tepi-tepinya habis itu kita bautin ya teman-teman kita bautin 6 bagian dulu 6 sisi dulu kita bautin supaya nantinya kita bautin yang lain-lainnya gak tergeser-geser ya teman-teman kadang kalau kita langsung pasang semuanya aja kadang gak rapi gitu pasangannya ya teman-teman jadi kita harus bautin 6 baru kita bautin semuanya lagi ya teman-teman kita por dulu supaya triplex mica yang di depannya itu gak pecah atau retak gitu kita bautin dengan rapi dengan baik ini kita pakai bor ya teman-teman untuk bautinnya pakai bor supaya lebih cepat juga lebih cepat dan gak pakai lama pembautan terakhir terakhir kalau sudah terselesai ini hasilnya teman-teman sudah selesai dibautin beginilah hasilnya dan waktunya kita coba kita coba ya ya Seperti tadilah cara pembuatan memberi kajun Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa Di like, subscribe Dan komen Dan nyalain loncengnya juga teman-teman Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh